Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel tutorial bisnis digital kepada kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita tentang CapCut ya tapi kali ini kita tidak akan membahas tentang CapCut PC lagi akan tetapi kita akan beralih dengan CapCut for Android ya jadi kita akan membahas tutorial tutorial dasarnya terutama bagi pemula bagaimana cara juga untuk menggunakan CapCut di Android terutama untuk mengedit video tapi sebelum kita lanjut ke videonya Jangan lupa support channel ini ya dengan cara like share dan subscribe jika sudah kita langsung saja ke intronya Oke ya jadi untuk menyingkat waktu kita langsung saja ke pembahasannya ya jadi disini bagi kalian yang belum mempunyai aplikasi CapCut ya kalian bisa langsung pergi ke Google Playstore ya seperti ini langsung cari yang namanya CapCut ya CapCut ya tulisannya CapCut seperti ini bacanya CapCut biasa atau CapCut lah nah kalian pilih yang bagian ini ya CapCut ini ya yang editor video ya yang ini ya ini karena saya sudah mendownload ya dan sudah menginstal jadi saya tidak perlu mundur lagi di kalian belum mendownload silahkan di download dulu lalu di install dulu ya oke setelah downloadnya sudah selesai dan sudah di install kalian langsung buka aplikasi CapCut kalian ya sini setelah seperti ini ya kita buka aplikasi CapCutnya kita tunggu tetap ada loading-loading ya Oh ya dan pastikan kalian memiliki koneksi internet ya untuk bisa menggunakan kebel sini ini saja bentuknya menyalakan Wifi ya agar lebih irit ya karena saya juga menggunakan data ya enggak masalah ya karena saya sudah memiliki CapCut sebelumnya ya dan sudah pernah saya gunakan untuk mengedit video maka tampilannya mungkin beda untuk tiap-tiap orang tapi yang pasti ketika ada tampilan awal kalian usahakan untuk melakukan login dulu ya login ya atau kalau belum memiliki akun silahkan melakukan pendaftaran atau register ya Oke setelah kalian register silahkan kalian login ya ke akun kalian seperti ini nanti tampilannya ini ini adalah proyek-proyek yang sudah pernah saya kerjakan ya yang saya singkronkan dengan CapCut PC saya menggunakan cold ya cloud ya jadi semua proyek-proyek yang pernah saya apa itu kerjakan itu semua ada di sini dan untuk tampilan awal kalian akan ada menu seperti ini ya yang di atas itu editor foto ada teks ke gambar ada AutoCAD ya atau cut auto cut itu nanti dia bisa memotong-motong video secara otomatis ya yang AutoCAD langsung atau ada foto produk ya itu menggunakan AI ya Iya AI atau apalah AI lah ya langsung ada poster AI juga ya ada model AI efek AI kamera AI ya red touch jujur saya saya jarang menggunakan semua fitur-fitur tersebut karena saya biasanya mengedit videonya manual ya tapi nanti kalau kalian menginstal kalian bisa mencoba-coba sendiri untuk fitur-fitur di atas ya dan yang paling penting ini untuk ke biasanya yang banyak digunakan ya terutama untuk video tiktok itu yang keterangan otomatis ya atau caption otomatis itu nanti dia akan membuat sebuah subtitle atau keterangan tulisan otomatis gitu sesuai dengan perkataan kalian ya yang ada di video Nah kalau bahasa Indonesia Indonesia biasa ya seperti biasa lah kayak di video-video yang ada di tiktok biasanya banyak seperti itu ya lalu ada namanya tele prompter ini paling cocok ya bagi kalian ya yang biasanya tidak bisa secara spontan untuk membuat sebuah dialog dalam video kalian kalau kalian merekod jadi kalian bisa membuat sebuah catatan tulisan narasi terlebih dahulu ya lalu kalian bisa memilih pada tele prompter ini jadi nanti tulisan narasi kalian bisa kalian masukkan di sana dan sekalian langsung merekod video kalian ya sekaligus nanti tulisan kalian akan muncul ya di layar HP kalian secara agak transparan gitu ya dia tidak full penuh dan nanti kalian bisa sekalian membaca ya membaca tulisan kalian tersebut sekalian kalian merekod ya entah lah itu sekali nge-vlog atau langsung rekod lah intinya dan nanti setelah menjadi sebuah video tulisan tersebut tidak akan kelihatan dalam video kalian ya hanya terlihat ketika kalian merekod saja yang paling penting ya terutama untuk pemula ini hanya sekedar info saya tunjukkan yang penting-penting aja dan sekarang kita lanjut pada proyek baru saja ya untuk langsung mengedit video yang prakteknya mengedit video itu bagaimana lem saya langsung pilih pada proyek baru yang ada di tengah ya kita coba langsung pilih proyek baru Oke nah di sini kalian bisa langsung memilih ya video mana yang ingin kalian edit semisal ya kalian bisa memilih-milih lah video-video yang kalian edit itu yang mana misal kalian sudah memiliki video sebelumnya Oke saya pilih ini saja ini anak saya ya video anak saya saya pilih Oke kita pilih tambahkan misal kalian ingin menambahkan lebih dari satu video Apakah bisa Bang bisa ya silahkan pilih beberapa video silahkan nanti setelah selesai semua yang ingin kalian tambahkan kalian pilih pada bagian tambahkan ikan hanya satu ya tapi nanti kalian bisa memilih banyak suka-suka kalian lah ya tidak masalah ini hanya sekedar contoh jadi saya hanya menambahkan satu Oke kita tambahkan nah otomatis nanti kalian akan dibawa pada halaman seperti ini ya karena ini videonya ini adalah potret ya jadi memang tampilannya potret seperti ini rata-rata orang mengedit video dengan cap card itu memang dalam kondisi potret ya tapi kalau kalian ingin mengeditnya dalam apa itu Hai misal bukan potret juga bisa ya tergantung video kalian yang bagian atas ini ya yang 720p ini ini adalah resolusi ya pengaturan resolusi video ya nanti ketika kalian mengekspor ya kalian bisa memilih antara 720p seru 1080p atau oke sampai 4k ya itu nanti saya pilih tapi biasanya orang-orang itu lebih suka 1080p ya standarnya itu memang selain videonya juga lebih bagus akan tetapi besaran file-nya juga tidak terlalu besar Oke untuk bingkai biasanya pilih di 30fps ya rata-rata 30fps tapi kalau kalian merasa kurang kalian bisa meningkatkannya hingga 60fps tapi ingat untuk renderingnya biasanya akan lebih lama Oke kita pilih di 30fps saja dan untuk laju bit ini semakin tinggi maka kualitas videonya akan semakin bagus ya di sini direkomendasikan di tengah-tengah tapi kalau kalian ingin video kalian lebih bagus kalian pilih pada yang tinggi ya tapi nanti besar file-nya akan lebih besar tentunya karena bitnya juga lebih tinggi ya dan di sini ada beberapa fitur yang bagian bawah adalah edit ya di sini edit ini yang ada gambar edit ini untuk memotong video ya edit di sini nanti akan muncul tools tools untuk mengedit ya kalau kalian pilih pada bagian sini misal bagi maka video akan dipotong menjadi dua seperti ini kiri dan kanan ya lalu untuk kecepatan Oke ya untuk kecepatan kalau kalian pilih kecepatan kalian bisa mengatur kecepatan videonya ya antara normal ya ini bisa kalian percepat hingga dua kali lima kali atau sampai 100 kali lah mentok ya kita sampai dua kali saja misal nanti videonya akan semakin cepat dia kita cek oke seperti itu ya ini ada bagian dua kan kurva kalau kurva ini bisa kalian atur Apakah nanti di tengahnya itu pelan awalnya cepet tengahnya pelan langsung cepat lagi seperti itu ya kayak di cap cut PC lah kurang lebih ya dan untuk animasi ini kalian bisa menganimasikan ya tapi rata-rata di sini pro ya nanti bisa kalian coba-coba sendiri juga jarang menggunakan dan untuk volume di sini adalah untuk volume videonya ya kalian bisa mengurangi volumenya hingga habis ya untuk kalian bisa mengeraskannya hingga full mentok Oke nah lalu disebelahnya ada fitur hapus ya tentunya ini untuk menghapus video lalu pada bagian sempurnakan suara ya di sini kalian bisa menyempurnakan suara yang ada dalam video ya tapi sinyal fiturnya fitur Pro ya Jadi kalian harus mendaftar sebagai member Pro ya di sini kalian bisa mengatur suara misal suara dan noise noise dan yang lain kalian bisa menggunakan fitur ini ya di sini ada suara hak cipta efek suara dan ekstrak di sini kalau ekstrak tuh untuk mengekstrak suara ya dari video kalian jika kalian ingin memisahkan suara dan video itu berbeda ya Sebagai mana di cat PC kemarin lalu ada fitur rekam di sini kalau kalian merekam suara kalian sendiri misalnya sudah memiliki video lalu kalian membuat sebuah narasi ya dengan terpisah ya kalian bisa menggunakan fitur rekam ini ada filter di sini ya di sini filter ini tentunya untuk filter video ya kalian bisa memilih antara filter yang ada tapi rata-rata di sini sih untuk filternya memang untuk member Pro ya kalian bisa coba mencari yang gratis kalau yang gratis itu tidak ada tulisannya Pro itu berarti gratis bisa bebas kalian gunakan ya tapi rata-rata Pro di sini Oke kita kembali lalu di bagian sesuaikan di sini kalian bisa menyesuaikan mungkin dari tingkat kecerahan kontrasnya satu ruasi ya kecemerlangan ketajaman video juga atau HSL ya bisa juga grafik dan ini nanti bisa kalian coba-coba sendiri ini biasanya nanti sangat berguna kalau kalian ingin membuat video video di sini sinematik seperti itu ya jadi kalian bisa mengatur pencahayaan yang semis meredup bagaimana itu ya ini biasanya memang yang untuk yang sudah expert ya kalau yang untuk masih masih pemula emang belum terlalu butuh saya juga jarang menggunakan fitur ini ya sejur aja karena lebih ada praktis yang fitur filter itu ya kalau ada kualitas video di sini kalian bisa mengatur kualitas video kalian misalnya kualitas gambaran menjadi HD kualitas noise gambar menjadi dihilangkan atau bagaimana tapi lagi-lagi di sini hanya untuk ya member Pro ya jadi untuk menikmati fitur yang memang premium kalian harus menjadi member Pro ya langsung ada juga retouch di sini ya retouch wajah retouch tubuh jadi di sini intinya untuk menyempurnakan lah ya memodifikasi ya misal hidungnya mau diapakan matanya ya lalu mon itu mulutnya ya itu nanti bisa kalian edit edit di sini ya di nanti bisa kalian pilih-pilih lalu untuk transformasi ini ya untuk mentransformasi gambar mungkin kalian ingin mengubahnya memutarnya ya seperti ini ya diputar atau untuk cermin ya cermin ini berarti untuk membalik video ya yang hasilnya dari menghadap kirim menghadap ke kanan ya seperti itu ini sangat berguna kalau kalian menggunakan fitur apa video fair use ya jadi kalian bisa mengubah video tersebut agar tidak terlalu sama atau mirip dengan video aslinya lalu kalian bisa juga mengubah ukuran ini biasanya untuk memotong-motong video ya kalian bisa bisa mengecilkan ya seperti ini ya mengecilan membesarkan kalian pilih bagian mana saja ya ini nanti seperti itu atau kalian bisa mengubahnya menjadi landscape juga bisa di bagian sini ya pengaturan langsung ada transformasi tadi sudah ada di sana ya kalau ada ganti overlay ini banyak sekali sih fitur kalau saya jelaskan satu-satu jadi saya akan menjelaskan yang simpel-simpel saja ya kurangi kebisingan ini ini jadi misal kalian merekot itu suaranya bising banget kalian bisa mencoba fitur kurangi kebisingan ini ya ini bisa kalian gunakan nantinya jadi dia akan mereduksi kebisingan yang ada di sekitar kita langsung ada juga stabilkan ini stabilizer otomatis ya jadi gunanya nanti untuk menstabilkan video kalian ya bisa dibilang ini fitur software jadi tidak mungkin bisa sebagus hardware yang memang memiliki fungsi stabilizer tapi minimal ya sedikit bisa memperbaiki itu dan untuk bagian bekukan ini biasanya untuk menyelipkan gambar beku pada bagian video tertentu ya misal saya pilih di tengah sini ya di tengah sini langsung kita pilih pada bagian bekukan tadi mana Wah sorry sorry ya duplikat bekukan mana tadi kok hilang hehehe bekukan ini ya otomatis dia akan menyelipkan sebuah gambar beku di tengah-tengah seperti ini jadi seperti dia melakukan screenshot gitu ya sehingga menjadi sebuah foto yang diam ya pada timeline tersebut ya seperti ini nah langsung dia ada video lagi ya seperti ini ini biasanya digunakan oleh para editor-editor gaming ya jadi dia membekukan suatu bagian lalu dia kasih zoom in zoom out ya untuk lucu-lucuan seperti itu ya kalau saya jelaskan satu persatu memang akan lama sekali ya Nah setelah itu misal video ini sudah jadi kalau kalian meng-export ya kalian bisa memilih ya seperti tadi ya antara yang di atas ini kalian pilih saya ingin kalian export ke resolusi berapa misal 1080p dan bingkai nya 30fps dan untuk laju bitnya saya sarankan memang yang paling tinggi sih agar kualitas videonya bagus ya tapi kalau memang spades memory kalian penyimpanannya itu sedikit ya lebih baik yang bagian tengah-tengah saja lah sudah lumayan bagus Nah setelah ini jadi silahkan kalian pencet pada bagian atas ya yang ada gambar panah untuk mengekspor Nah setelah itu proses export akan berjalan ya setelah itu nanti 100% dia akan menyimpan menjadi sebuah video ya di dalam perangkat kalian Oke seperti ini 99% Nah kalian bisa langsung membagikannya ke Tik Tok ya kalau kalian memang ingin mengunggahnya ke Tik Tok atau kalau tidak ya silahkan pilih pada bagian selesai clear kalau kalian memang menyimpannya di HP saja dan tidak ingin menguploadnya di Tik Tok ya mungkin itu dulu untuk tutorial kali ini ya karena memang terlalu banyak fitur yang harus saya jelaskan jadi mungkin videonya kepanjangan Terima kasih telah menonton jangan lupa support channel ini dengan cara like share dan subscribe dan see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton